Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Kalahkan Peru-Brazil ke final Copa America 2021 Timnas Brazil menghadapi Timnas Peru dalam laga semifinal Copa America 2021 di Olympic Stadium pada pagi tadi Di laga kali ini, Brazil sukses mengatasi perlawanan Peru di semifinal Tim Samba menang tipis 1-0 berkat gol dari Lucas Paqueta di babak pertama Kemenangan tersebut praktis membawa Brazil lolos ke final Copa America Kini, mereka masih menunggu calon lawan di partai puncak Adapun siapa lawan Brazil nanti, akan diketahui hasilnya pada Rabu pagi esok Pertandingan semifinal kedua akan mempertemukan Timnas Argentina dengan Timnas Colombia Sergio Busquets jawab isu dirinya bakal hengkang dari Barcelona Kontrak Sergio Busquets di Barcelona akan berakhir pada Juni 2023 mendatang Ia pun disebut akan hengkang di musim panas ini Terlebih, Barcelona butuh dana segar untuk keluar dari masalah finansial Selain itu, rumor kebergian Busquets juga dikaitkan dengan Barcelona yang sedang butuh dana segar Akan tetapi, kabar tersebut masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya Menurut laporan dari Gol Internasional, pemain berusia 32 tahun itu dikabarkan sedang didekati oleh klub asal MLS Meski begitu, Busquets menyangkal hal tersebut dengan tegas Ia pun memberi komentar mengenai rumor yang mengatakan bahwa dirinya bakal segera meninggalkan Barcelona Busquets dengan tegas mengaku belum memiliki rencana untuk angkat kaki dari Camp Nou Hadapi Denmark, Timnas Inggris ingin akhiri kutukan Sejak menukangi Timnas Inggris pada tahun 2016 silam Southgate sudah dua kali ke semifinal Yaitu Piala Dunia 2012 dan UFA Nation League 2019 Akan tetapi, nasib baik belum memihak kepada Southgate Timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2018 karena kalah 1-2 dari Kroasia Di UFA Nation League, perjalanan The Three Lions berakhir di semifinal setelah kalah 1-3 dari Belanda Kini, Timnas Inggris kembali menjejaki semifinal dalam ajang Piala Eropa 2020 Southgate jelas tak mau sekuatnya kembali gagal seperti dua turnamen sebelumnya Pelatih berusia 50 tahun itu ingin mengakhiri kutukan semifinal yang selama ini menghadang pasukannya Southgate menilai, mencapai semifinal tidak akan cukup untuk memenuhi hasrat Timnas Inggris yang sekarang Akraf Hakimi terbang ke Perancis untuk jalani tes medis Sebagai mana diketahui, Inter Milan mengalami masalah finansial meski baru saja menjuarai Liga Italia musim lalu Hakimi yang merupakan bagian penting dari kesuksesan Inter, akhirnya memilih untuk pindah klub Menurut laporan dari Fabrizio Romano, bahwa Akraf Hakimi sedang terbang ke Perancis untuk melakukan tes medis bersama PSG Ia akan menuntaskan transfernya dari Inter Milan ke PSG dalam waktu dekat ini Hakimi akan menjadi pemain anyar kedua PSG yang resmi diikat pada bursa transfer musim panas ini Setelah Hakimi, ada dua pemain bintang lain yang akan direkrut yaitu Sergio Ramos dan Gianluigi Donnarumma Ramos dan Donnarumma dikabarkan tinggal selangkah lagi ingin berseragam PSG Kedua pemain bintang itu didapatkan PSG secara gratis karena kontrak mereka telah habis di klub masing-masing Presiden PSG yakinkan Paul Pogba untuk tinggalkan MU Masa depan Pogba di Manchester United berada dalam tanda tanya besar Kontrak sang gelandang akan berakhir di musim panas tahun depan dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak Sejauh ini, ada beberapa tim yang mengincar jasa sang gelandang Salah satunya adalah klub kaya raya asal Perancis PSG Dilansir oleh Food Mercato, PSG benar-benar serius ingin mendatangkan Paul Pogba Bahkan, presiden mereka Nasir Al-Hilaifi dilaporkan turun tangan untuk meyakinkan Paul Pogba Pogba sendiri dikabarkan cukup tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh sang presiden kepadanya Sementara itu, Manchester United sendiri dilaporkan tak ingin menjual Pogba di musim panas ini Mereka kabarnya akan mencoba mempertahankan sang gelandang dengan memberikannya kontrak baru AC Milan tetapkan Hakim Ziad sebagai prioritas transfer Di musim panas ini, AC Milan cukup aktif mencari pemain baru Sejauh ini, sudah ada Mike Magnan dan Vikaio Tomori yang merapat kesan siro Kini, Milan dilaporkan tengah berburu gelandang serang baru Mereka membutuhkan pemain yang bisa menggantikan peran Hakan Calhanoglu yang membelot ke Inter Milan Football Italia melaporkan bahwa Milan sudah menetapkan Hakim Ziad sebagai prioritas transfer Peluang Milan untuk mendapatkan sang pemain terbilang cukup besar Pasalnya, pemain asal Maroko itu tengah frustasi di Chelsea setelah musim lalu jarang memperoleh waktu bermain Meski begitu, kontrak Ziad di Chelsea masih tersisa hingga tahun 2025 mendatang Rossoneri harus membayar sekitar 40 juta euro jika ingin membeli Ziad di musim panas ini Osman Dembele minta maaf perihal video rasisme Sebuah video berdurasi 42 detik viral di media sosial Dalam video itu, Antoine Griezmann dan Osman Dembele terekam kamera mengolok-olok tiga pekerja Asia secara rasial di Jepang Keduanya tampak menyaksikan tiga orang teknisi Asia yang sedang membetulkan televisi di kamar hotel Namun, mereka terdengar mengejek para teknisi itu dengan kalimat tak pantas yang merendahkan penampilan fisik Video ejekan rasisme itu pun mengundang reaksi negatif dari para penggemar Banyak yang menuntut agar Dembele dan Griezmann meminta maaf atas aksi tidak terpuji tersebut Dembele akhirnya buka suara mengenai video viral itu Ia mengakui kesalahannya dan menyebut video itu direkam di Jepang pada tahun 2019 Tepatnya ketika Barcelona melakukan tur pramusim Matteo Guendouzi pamit tinggalkan Arsenal Matteo Guendouzi merupakan salah satu pemain yang merapat ke Arsenal di tahun 2018 silam Pada saat itu, ia direkrut Unai Emery dari Leoren Dimana ia sempat beberapa kali masuk ke tim utama Arsenal Namun, semenjak kedatangan Mikel Arteta, situasi Guendouzi berubah 180 derajat Ia tidak mendapatkan banyak jam bermain dan di musim lalu harus menjalani peminjaman ke Hertha Berlin Kini, melalui akun Twitternya pada hari Senin Guendouzi mengonfirmasi bahwa ia tidak akan kembali ke Arsenal Meski begitu, Guendouzi menyebut bahwa ia sangat menikmati waktunya di Emirates Stadium Menurut kabar yang beredar, Guendouzi akan mudik ke Perancis di musim panas ini Pemain 22 tahun itu diberitakan akan bergabung dengan salah satu raksasa ligawan Olympique Marseille Manchester United lepas tawaran perdana untuk Marcelo Brozovic Di bursa transfer musim panas ini, Manchester United tengah berburu gelandang bertahan baru Setan Merah dilaporkan ingin mempersiapkan pengganti jangka panjang dari Nemanja Matic Belakangan ini, nama Marcelo Brozovic kembali dikaitkan dengan United Dilancir dari FC Internews, MU tidak main-main untuk mendatangkan Brozovic Mereka dilaporkan sudah melepaskan tawaran perdana untuk sang gelandang Mereka menawarkan uang sekitar 25 juta ponsterling kepada Inter Milan Tawaran tersebut dinilai cukup besar untuk jasa sang gelandang MU sendiri berharap tawaran itu akan diterima oleh Kubu Nerazuri Namun, jika mengalami penolakan, Brozovic bukanlah satu-satunya gelandang bertahan yang diincar MU Nama Eduardo Camavinga dan Declan Rice juga masuk ke dalam daftar incaran Setan Merah di musim panas ini Keuangan buruk Barcelona tidak bisa daftarkan pemain barunya di La Liga La Liga telah menetapkan batasan gaji pemain untuk klub guna menghindari kebangkrutan di tengah pandemi corona Tiap klub terkena pemangkasan berbeda tergantung dari kondisi keuangan masing-masing Barcelona sendiri mengurangi pembayaran gajinya sebesar 40% Sementara itu, di musim panas ini, Barcelona sudah merekrut tiga pemain baru Mereka adalah Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Memphis Depay Namun, dilansir oleh gol, masalah keuangan yang melilit Barcelona membuat mereka terancam tak bisa mendaftarkan pemainnya Situasi kian pelik sebab mereka juga belum mengamankan masa depan Lionel Messi Barcelona sendiri sebelumnya menggaji Messi sebesar 71 juta euro per musim Jika ingin mempertahankannya, maka klub harus melonggarkan keuangannya agar terhindar dari pelanggaran salary caps Arsenal dan Tottenham berbootback asal Jepang Derby London antara Arsenal dengan Tottenham tersaji di bursa transfer musim panas 2021 Hal ini setelah mereka sama-sama dikabarkan mengincar back Bolokna asal Jepang Takehiro Tomiyasu Dilansir oleh Sky Sport bahwa Tottenham sudah mengajukan tawaran resmi pada Bolokna untuk membayong Takehiro Tomiyasu Mereka membuka penawaran dengan nominal 18 juta euro Namun tawaran itu sudah ditolak oleh Bolokna Kabarnya, Bolokna hanya akan siap melepas Tomiyasu jika sang back ditebus seharga 20 juta euro Sementara itu, defender 22 tahun itu sendiri disebut sudah bersedia untuk pindah ke Tottenham Namun, usaha Tottenham untuk bisa memboyong Tomiyasu bakal semakin sulit Pasalnya, Arsenal kini ikut memburu tanda tangan sang back The Gunners memang butuh back baru setelah kepergian David Luiz Lagu BTS bakal diputar di semifinal Euro 2020 Semifinal Euro 2020 bakal digelar di Stadion Wembley Pada hari pertama, bakal ada big match antara Italia melawan Spanyol Sedangkan pada hari kedua, akan ada laga yang mempertemukan Inggris melawan Denmark UFA sendiri berencana memberikan sajian khusus pada laga semifinal Euro 2020 nanti Lewat akun Twitter resminya, mereka menggelar polling untuk memilih lagu apa yang akan diputar pada dua laga semifinal tersebut Pada polling itu, UFA memberi 4 pilihan lagu Selain BTS, ada juga musisi kondang lain seperti Louis Tomlinson, Yuser dan juga Billie Eilish Saat polling ditutup, lagu BTS mendapatkan suara paling tinggi Dengan demikian, lagu Butter dipastikan bakal menggema pada laga babak semifinal Terima kasih telah menonton!